Hai selamat siang guys untuk mencucian tiga motor sekaligus jadi dia berjajar ke belakang Kenapa Nah kita tembak dari sebelah sini nih sini kita tembakan ke sana nah nah cara kita pasang tiga berjajar ke belakang Jadi kalau tiga ke samping otomatis kotorannya akan lari ke samping kalau belakang dia lari ke samping pun tidak tidak apa-apa kan begitu nah sebenarnya banyak sekali guys ya banyak sekali ya video-video saya cuma saya untuk menguploadnya sekarang waktunya yang semakin berkurang ini juga karena editnya juga berperlu waktu sehingga ada beberapa video baik itu video cuci mobil maupun cuci motor yang yang tidak bisa belum sempat saya upload saya pada intinya teman-teman bagi pemula ataupun yang sudah memulai ya di kampung maupun di kota intinya pada konsepnya sama dari mesin ini bisa digunakan untuk hanya salju saja atau untuk membilas saja di jadi kesempatan ini saya hanya menggunakan untuk membilas saja sehingga bilas bagian dalam sana tenang gen gen di dalam sana itu ya dan ini motor bagian dalam sana ini juga jadi umumnya tetap bagian dalam-dalam itu kita semprot dengan tekan tekan yang tinggi ya tapi untuk seperti bodi seperti ini seperti bumper atau apa tempat kaki sini ini sampai bahan dan juga bahan itu kita lakukan secara manual dengan mencucinya dengan pakai tangan dan kain ataupun spon biasa ya kita rogoh-rogoh di dalam sana sehingga nanti nah untuk pencucian tiga motor ini kita lakukan dengan satu kali waktu ya itu memerlukan waktu kurang lebih 30 menit ya 30 menit sampai selesai tapi kalau semir dan kali ya tetap ada waktu sendiri ya ini karena untuk pencucian dulu untuk pencucian dulu seperti itu nah gimana caranya supaya juga ini saya lakukan supaya juga ngirit BPM nih nih jadi kalau ini apa namanya kita gunakan terus-menerus baik untuk salju maupun untuk untuk bilas maupun untuk semprot pertama dan sebagainya nah tentu tentu dia akan memakan bahan bakar yang banyak dan boros bahkan dia akan tidak cukup untuk balik modal enggak cukup supaya bisa cucuk atau dia minimal bisa balik modal ataupun bisa untuk berputar modal utar maka saya sarankan teman-teman yang sudah menggunakan mesin lakoni Daytona itu agar hemat BPM dengan cara gunakan untuk bilas saja untuk bilas saja tapi untuk untuk sampo salju dan apana semapa nomornya ban semang gosok ban dan sebagainya itu manual saja jika waktunya itu tidak dikejar-kejar tapi jika seperti kemarin ada yang datang jam 6 pagi ke tempat saya mau cuci motor katanya jam 9 mau digunakan untuk jagungnya maka jagung atau untuk berpergian untuk dolan-dolan gitu biasanya mendadak itu pakai mesin joss semua enggak apa-apa tapi pada ini juga sebenarnya kalau penggunaannya masih wajar-wajar saja seperti hanya kebutuhan saja maka dia masih irit masih irit dan sangat cocok digunakan untuk cuci motor maupun cuci mobil nah demikian seperti itu guys yang yang kemarin yang ada yang bertanya kok mesinnya boros dan sebagainya itu jawabannya itu ya Udin ini kalau pagi dihidupkan jangan lupa dipanasi dulu ya jangan langsung disentakkan gasnya itu jangan itu jangan lupa subscribe comment dan like share ke keluarga teman kalian yang mau pengen pengen punya usaha cuci motor cuci mobil di kampung terutama di kampung untuk pendapatan untuk hasil ya tidak usah terlalu mulut-mulut ya teman-teman ya jalannya apa adanya lebih enak tidak usah pakai target yang tinggi-tinggi ya sehari motor satu mobil satu ya kalau dikerjakan sendiri kan sambil sambil santai-santai saya bisa dapat uang gitu aja Nah itu guys nah teman-teman ya salam sukses buat kalian dan selamat mencoba komentar dibawah nanti kita sharing disana ya Terima kasih